Intro Presiden Jokowi telah melepas parade pebalap MotoGP dari depan Istana Merdeka, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rute Parade berakhir di Bundaran HI, Jakarta Pusat, pukul 10 lewat 5 waktu Indonesia Barat di Patung Kuda, rombongan pebalap MotoGP melintas, mereka melambaikan tangan kepada warga yang berada di sepanjang rute. Sejumlah warga berkumpul di sepanjang kawasan Patung Kuda hingga ke Bundaran HI, para warga terlihat begitu antusias dengan bersorak-sorai dan melambaikan tangan, tidak butuh waktu lama bagi para pebalap MotoGP tiba di Bundaran HI, suasana riuh ramai teriakan warga terdengar di Bundaran HI. Beberapa ada yang meneriakan nama salah satu pebalap MotoGP Mark Marquez, Marquez, I love you, teriak beberapa warga, raungan motor dari para pebalap terdengar bersahut-sahutan, mereka dikawal oleh petugas patwal. Terlihat mereka juga melambaikan tangannya ke para awak media, kemudian, para pengguna MOGE juga turut hadir dalam parade ini, para pebalap ini diikuti ratusan pemotor ini termasuk dalam rombongan grup C yang akan mengikuti pawai dari bagian belakang, sementara, di bagian depan konvoy akan diisi oleh grup A, pebalap MotoGP. Mereka melintasi kawasan Bundaran HI dengan santainya, para pebalap kini langsung masuk ke Hotel Kempinski, Jakarta Pusat. Rangkaian gelaran MotoGP Mandalika 2022 akan segera dimulai, berikut ini jadwal lengkap balapan MotoGP di sirkuit Pertamina Mandalika International Street Circuit, Nusa Tenggara Barat. MotoGP Mandalika yang memiliki nama resmi Pertamina Grand Prix of Indonesia merupakan res kedua MotoGP 2022. Sebelumnya, seri pertama digelar di pada 4 sampai 6 Maret tahun 2022 telah berlangsung di sirkuit Losail, Qatar. Berikut jadwal MotoGP Mandalika 2022, Jumat tanggal 18 Maret tahun 2022. Jumat tanggal 18 Maret tahun 2022. Jumat tanggal 18 Maret tahun 2022. Jumat tanggal 19 Maret tahun 2022. Jumat tanggal 19 Maret tahun 2021. Follow akun Instagram dan Facebook Motospace agar dapat mengikuti update terbaru seputar berita MotoGP. Seperti biasa sebelum video ini berakhir, jangan lupa like, share, dan subscribe-nya. Sampai jumpa di video berikutnya MotoGP Mania. Terima kasih.